Pemirsa harga telur ayam di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, harga telur ayam berkisar Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Selain masih tingginya harga telur ayam, warga juga mengeluhkan harga minyak kita yang ikut naik. Dua pekan pasca idul adha, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih tinggi salah satunya telur ayam. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, harga telur ayam berkisar antara Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sementara harga normalnya hanya sebesar Rp23.000 per kilogramnya. Selain telur ayam, harga minyak kemasan minyak kita juga mengalami kenaikan kembali. Saat ini harga minyak kita dijual Rp16.500 per kemasan atau naik dari harga sebelumnya Rp15.000 per kemasan. Kenaikan harga minyak kemasan minyak kita ini setelah pemerintah berencana menaikkan harga ecaran tertinggi minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.000 per kemasan. Selain kenaikan harga, masyarakat juga mengeluhkan minimnya pasokan minyak kita dari distributor. Kalau minyak kita, sekarang menjualnya Rp16.500 berhubung, memang dari bandrol itu ada Rp14.000. Tapi pembelian saya lebih dari itu gitu. Tapi dengar-dengar, mau diganti itu level dari Rp14.000 jadi Rp15.500. Para pedagang berharap harga kebutuhan bahan pokok kembali normal agar tidak memberatkan pembeli maupun pedagang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, IDXJ. Terima kasih. Terima kasih.